Kalau di proyek sebelumnya kita udah coba buat AI agent pertama di N8n, sekarang kita bakal belajar cara menghubungkan WhatsApp ke N8n. Jadi nanti interaksinya bisa langsung via WhatsApp, cocok banget kalau kamu pengen bikin bot customer service yang bisa jawab otomatis lewat WA. Kalau kamu tertarik buat otomasi kerjaan menggunakan N8n, Jangan Hosting akan kasih beberapa tutorial khusus N8n yang langsung bisa kamu ikutin tata caranya. So, make sure kamu udah klik tombol subscribe di bawah dan nyalain tanda lonceng biar gak ketinggalan update seputar tutorial N8n lainnya. Waha adalah library atau aplikasi yang bisa menghubungkan kontak WhatsApp ke proyek kita, salah satunya untuk dihubungkan ke N8n. Tapi karena aplikasi ini merupakan aplikasi pihak ketiga, kamu perlu mengatur penggunaannya agar tidak terjadi spam ya, karena ada kemungkinan akun kamu akan diblokir. Supaya bisa digunakan, waha harus diinstal di VPS atau server, waha berjalan di atas docker, jadi pastikan docker sudah terinstal di VPS. Setelah docker siap, buka website waha, kemudian scroll ke section install. Nah, karena docker sudah terinstal, kita akan langsung copy perintah untuk instalasi waha. Placekan di terminal VPS, lalu tekan enter. Proses selanjutnya, jalankan proyek waha di terminal dengan ketikan perintah berikut. Kalau sudah, ini sekarang waha-nya sudah bisa kita akses. Caranya, copy IP address server kalian, kemudian tambahkan .2.3001. Nah, teman-teman tinggal klik dashboard di sini. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan ke dashboard waha nih. Selanjutnya, teman-teman perlu masuk ke dashboard N8N untuk menambahkan modul waha-nya. Caranya, buka menu settings, lalu pergi ke community nodes. Klik browse, lalu cari waha. Pilih modul def like a pro slash waha dengan copy name package-nya, lalu paste pada npm package name. Make sure, ini dicentang dan klik install ya. Kalau berhasil, node waha akan muncul di workflow N8N. Nah, sekarang kita akan coba tunjukin gimana cara menghubungkan waha di proyek N8N kita. Caranya, tambahkan node waha trigger, lalu pada bagian webhook URL, kita akan copy URL tersebut ke dashboard waha. Nah, di bagian dashboard waha, kita perlu tambahkan dulu nomor telepon. Klik icon setting atau konfigurasi di sini. Klik bagian plus webhook di sini, lalu masukkan URL webhook dari N8N. Ada dua webhook di N8N, kita perlu paste keduanya ke waha. Kita akan gunakan event message karena kita hanya mau dia untuk ngetes saja. Kemudian, atur delay antar teksnya semisal 2 detik. Lalu, tambahkan URL satunya dan kita atur seperti yang sebelumnya. Jika sudah, klik update. Nah, jika sudah memasukkan URL webhook, kita tinggal jalankan saja sessionnya dengan klik tombol start di sini. Lalu, kita perlu login dengan klik icon berikut dan scan QR code dengan aplikasi WhatsApp seperti login ke WhatsApp Web. Jika sudah di-scan, maka nomor HP otomatis terhubung ke waha. Lalu, kembali ke node waha trigger di N8N. Kita akan coba langsung execute state-nya. Kita akan coba kirim pesan ke nomor yang terhubung. Jika berhasil terpasang, maka data chat kita tadi akan masuk ke N8N. Sekarang, kita perlu menghubungkan node waha trigger tadi ke AI agent kita. Caranya, hubungkan kaki nomor 2 dari atas ke AI agent kita. Lalu, kita akan klik AI agent kita dan tarik bagian body yang berisikan pesan yang kita kirimkan tadi. Kita akan coba execute dulu. Dan jika outputnya sudah berhasil keluar, maka node waha trigger kita sudah berhasil. Sekarang, kita hanya perlu kirim balik hasil outputnya ke WA tujuan kita. Caranya, tambahkan node waha send a text message. Untuk settingannya, tambahkan credential atau buat baru jika belum ada dengan cara pada bagian host URL, salin dari API pada dashboard waha di bagian workers. Pada bagian API key bisa kita kosongkan saja atau kita ganti admin jika terjadi error. Kembali ke settingan node waha, bagian session kita isikan seperti berikut. Dan chat ID kita isikan seperti berikut. Lalu, pada bagian text kita ganti outputnya dengan tarik input dari AI agent tadi. Kita coba execute. Nah, sekarang kita coba testing chatbotnya ya. Dengan mengirimkan pesan, maka botnya akan menjawab secara langsung. Tips terakhir, biar bot kita terlihat seperti manusia, kita bisa tambahkan node set typing di sini. Fungsi dari node set typing sendiri adalah agar balasan chat dari bot kita akan delay dan memberikan efek sedang mengetik, jadi terlihat seperti balasan manusia. Nah, itu tadi cara membuat AI agent WhatsApp di N8N dengan waha. Kalau kamu tertarik buat otomasiin kerjaan membunuhkan N8N, Jangan Hosting akan kasih beberapa tutorial khusus N8N yang langsung bisa kamu ikutin tata caranya. So, make sure kamu klik tombol subscribe di bawah dan nyalain tanda lonceng biar gak ketinggalan update seputar tutorial N8N lainnya. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen tutorial N8N apalagi yang pengen kita bahas, dan jangan lupa share ke kerabat terdekatmu.